Halo guys apa kabar semuanya semoga kita semua baik-baik saja ya kali ini saya berada di Dermaga Sangkapura untuk melihat KRI Surabaya 591 jangan lupa sebelum nonton pastikan tekan like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang KRI Surabaya 591 adalah sebuah kapal LPD hasil pekerjaan Dyson shipbuilding dan engineering Kora Selatan guys kapal ini adalah kapal ketiga dari kapal-kapal yang dibangun di Korsel dan dirancang sebagai kapal perang LPD komando selain sebagai kapal tempur kapal yang berteknologi desain semisiluman ini juga berfungsi untuk operasi kemurusiaan serta penanggulan bencana lingkungan kehidupan ayo guys kita lihat lebih dekat seberapa besar kapal ini katanya hai 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 KRI Surabaya ini guys mulai diproduksi itu pada 26 September 2005 dan didukerkan pada tanggal 23 Maret 2007 dan resmi beroperasi itu pada tanggal 18 Maret 2008 kapal ini berpangkatan di Parmatim Surabaya tujuan kapal ini datang ke Pulau WN adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka program vaksinasi massal di Kepulauan guys berat kapal ini sekitar 7300 ton dan memiliki panjang 122 meter luasnya 22 meter draftnya 163 meter dan kapal ini bisa membawa dua skoji dan 100 awet kapal dan 407 pasukan dan bisa memuat tiga helikopter selamat menikmati selamat menikmati inilah anggota TNI AL dan dan rapat tugas medis yang sudah melakukan tugasnya mengvaksin masyarakat kebawian terima kasih terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu video selanjutnya ya selamat menikmati